Pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama instansi terkait melaksanakan apel Siaga Karhutla 2021 di halaman kantor Bupati pada Kamis pagi. Apel dihadiri oleh TNI Polri, Menggala Agni, BPBD, Pemadam Kebakaran Swasta, dan instansi lainnya. Bupati Kuburaya menyatakan sinergitas pemadaman perlu dilakukan lebih maksimal. Jangan sampai asap dari kebakaran lahan dan hutan mengganggu aktivitas Bandara Internasional Supadio. Sedangkan kita percepat supaya semuanya bisa lebih maksimal nanti dan menyusun strategi supaya efektif di lapangan karena titik api kan menyebar. Sehingga nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan semacam konsolidasi upaya untuk membuat percepatan di dalam melihat ketika ada titik-titik yang memang berulang-ulang. Ini kan ada lumayan yang ada di sekitar, terutama untuk mengantisipasi daerah strategis Bandara supaya jangan sampai membuat jarak pandangnya itu membuat gangguan pada penerbangan. Sesuai dengan data Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kuburaya, luas kebakaran lahan di Kuburaya sekitar 20 hektare. Ini yang luas, kalau yang terbakar berkirakan sudah lebih dari 20 hektare, karena ini sepot kecil-kecil, setengah hektare, setengah hektare, seperti Rasul Jaya, Rasul Jaya Umum, Kuala 2, Pematang 7, Bintang Mas. Dalam pemadaman api, BPBD mengalami kendala akibat luasnya wilayah Kuburaya serta minimnya personel. Sehingga pemadaman dilakukan dengan skala prioritas yaitu mengutamakan fasilitas umum seperti permukiman dan sekolah.